Halo guys, jadi hari ini gue mau ke kelas Manggi Seperti yang kalian tau ya, jadi lagi ada acara Gitar Experience dari High End Dan hari ini gue mau kesana Rencananya sih sebenernya gue cuma pengen liat-liat gitu Ini ada orang di depan, jadi gue kameranya gue turunin supaya gak malu-malu amat gitu ya Jadi sekarang gue masih di mobil, gue mau berangkat ke kelas Manggi Rencananya pengen liat-liat doang, jadi mudah-mudahan gak kilas Tapi kalau misalkan sempat nanti disana juga harus akan ketemu sama banyak teman-teman komunitas gitaris Mulai dari pemilik brand-brand Indonesia sampai ke distributor-distributor yang kenal gitu kan Kita bahkan ketemu disana, jadi konten hari ini sih ya kalian enjoy aja Jadi disini juga mungkin buat ngasih liat ke kalian juga yang mungkin gak bisa dateng Jadi kalian bisa liat di Youtube gue, bisa ngeliat langsung liputan acaranya Langsung dari sudut pandang gue nanti disana Oke guys, kita berangkat dulu kalau gitu Ya akhirnya sampai juga guys di pelatas Manggi Jadi anjirnya harusnya rame banget cuy Karena gue gak dapet parkir, dapetnya di rooftop nih akhirnya nih Tuh liat, di rooftop Gue parkirnya di rooftop Di rooftop sih gak terlalu rame Cuma emang gue emang sebenernya paling seneng ke pelatas Manggi tuh Karena mula kan gak seringnya tuh lebih sering gak rame gitu Lebih sering sepi Ya menurut gue pewe gitu, kembali lagi ada hand gitar Terus abis itu disini juga sekarang Kondisinya sekarang setengah empat ya Gue mau turun nih Harusnya Harusnya rame ya Cuma kali ini kan si high-end guitar experience 2022 ini Dia silent ya Jadi gak banyak genceng-genceng asal-asalan Kayak waktu itu yang bikin sampe orang pada budeg gitu kan Jadi harusnya nge-vlog sih aman Ya kita langsung aja turun ya Cuma gue kayaknya gak bakalan nge-videoin sampe bawah Karena ya biar hammer baterai dan juga Lagi rame gue bingung gimana Gue pertama-tama gue kebunnya SCW Audio dulu nih yang paling menarik disini Bisa dilihat ya Jadi SCW Audio tuh ada Pastinya 12 homebox Made Indonesia Gue tanda banget, saya muka bentuk di Pelentor Jadi gue mau coba juga nih sekalian Sekarang lagi ada yang dicoba Terus produk terbarunya SCWnya bikin senar Ini di mereka aja Mas, mau tanya boleh ya mas? Boleh Pakai mikrofon boleh ya biar supaya ini Mas, mau tanya nih mas Ini kan SCW Audio kan bikin senar nih ya Ini sih yang paling menarik dibahas itu kan Made in Indonesia Iya Pek, pengen tau aja nih apa namanya Kayak kira animonya gimana ya dari marketnya nih Sebenernya SCW senar ini lumayan banyak ya Apalagi kita SCW biasa terkenal dengan kualitasnya Orang-orang banyak yang gak sabar Nah di COVID juga orang-orang pada Senang banget review-reviewnya semang silnya Iya Untuk sekarang kita baru ada electric string Tapi banyak banget Yang minta secara ukuran 11.54, 10.52, 9.42 Minta akustik, bass Dan itu kita pas dikeluarin semua nantinya Tapi tinggal tunggu tangan mainnya aja Jadi sekarang baru ada satu ukuran ya? 10 pantang ya? Kita baru 10 pantang aja Oke 10 pantang Ini nanti Kita beli Oke aman Itu udah nano coated Oh udah coated ya Ini nickel alloy Jadi Dia sedikit lebih antik daripada stainless steel Hmm Feel di tangan Tidak seperti gotek senar Oh gitu Kalau mau coba nanti Gitar yang disana Iya Itu udah satu setengah bulan Ternyata Udah dipake mangkuk 5 kali Latihan ke studio rekam Gimana kita ngecek-ngecek pedal Masih aman banget Jadi itu gitar yang dites ntar pake ini gitu ya? Iya Oh sekalian ngetes gitu ya Masri Oke deh kalau kayak gitu Oke paling Satu lagi sih yang mau ditanya mas Oke Yang kalau pedal yang paling baru yang mana tuh? Kan SMA kan rajin banget tuh luar pedal-pedal baru Pedal kita yang paling baru sebenernya ada Pantasma Cuman udah sold Oh udah sold Wah Telat saya berarti datengnya Iya Tadi pagi pertama langsung sold out Pantasma Oke oke Yaudah mas paling Itu aja nah ya Oke aman Terima kasih ya mas ya Sama-sama Ya jadi sambil jalan-jalan dikit Ini karena rame ya Aku sambil nungguin ngantri Nyobain SCO Audio Boleh lihat yang lain dulu Jadi yang menarik perhatian nanti yang bisa kita mampir tuh Ada apalagi ya Itu ada footnya Bass Boys Garage tuh Anjir kameranya nggak bisa ngezoom lagi Ini rame banget tuh Banyak yang ngantri-min tadi settingin masih Ya Bass Boys Garage tuh Yang Dibilang katanya putih tukang kecelenok Oke Gak 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 Ya ini sejauh ini Acara yang paling rame yang pernah gue datangin dalam Beberapa waktu terakhir Terus disitu ada Apalagi ya Ya putih Yamaha tuh Sudah fotonya mas Sandra Kita coba inti tarangan ini Terus Ada chord Kita lihat lagi Itu ada Good Smosyu Musik Gitar-gitar Second hand berkualitas Dr. Case Terus Terus ini ada Sawamu Musik Kita cari Cari Ini juga Apa Lihat barang-barang baru Yang ada di pamerah Ini juga Tuh 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 Terus yang ini yang Transparent overdrive Terpakar video-in Karena Gua terpukau dengan pertama kali yang gejreng si Goldstone ini anjing sih ini mode apa berarti lebih presencenya lebih ini apa pengen ngerespons clean kayaknya transisnya iya kan iya lah mantap selamat menikmati ini sudah pasti suaranya nggak pernah ngerat di kamera jadi ya kurang lebih uji duis ini coba ingin si Goldstone dan juga pakai ampli oke lanjut dari ini sekarang kita lihat dulu nih ada spasenya Bang itu tempatnya baru ready karena rame jadi males masuknya coba tadi gue lihat disini ada yang cukup menarik juga nih ini ada 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 yang naktirin disini disini bareng-bareng kita lihat males sedikit males karena badan gue kan gede jadi gue takut tinggol-nenggol gitu sih oke nah itu lubang sedikit satu gecek-gecek dadah dari jawa jenar kita tag orang ini ini kayaknya dari AIN-nya nih di 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 AIN-nya nih sekarang kita cari buta kuasa yang gue penasaran buat itu kuasa dimana ya karena gue lihat ada promo aja cukup menarik gue mau beli itu kuasa nah ini paleton ini kita cari Mas Teo di sini wah ini dia ya Mas gimana Mas? saya lagi ngonten ini ini Mas Teo guys yang paleton gitu sih wah ini legendaris nih ya Genta pak boleh izin ngonten ya pak ya ini Genta yang ini kan yang legendaris itu kan merk lama itu ya merk lama dari Bandung ini jadi ini Genta guys ini bisa dibilang salah satu brand gitar lokal yang legendaris kalian lihat ya akustik semua disini jadi disini juga ada aku lele ya 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 kita cari kuasa ya dari tadi ini jadi berhenti dulu ngobrol sama Mas Teo ini di 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 oh di tempat makanan berada oh ini tempat kuasa tempat kuasa kita nemu juga mas mas itu saya muta aja mas yang bundle sejuta ini dapat semua aplikasi dan efek kita oh tapi yang di di oh yang di amplification 360 semua menarik boleh 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 ya ini akhirnya ini boleh sambil konten ya boleh jadi ini kita mau coba kuasa nih jadi ada promo nih menarik banget sih 1 juta dapat semua plugin di amplification 360 ini bisa dibilang bagian andalan gue juga nih cuma belum sempat beli yang bundlenya gitu kita liatnya saya coba dulu Mas ya yuk ini jadi jadi ini kuasa nih tadi gue udah beli yang 1 bundle itu 1 juta dapat semua ini orang-orang kuasanya nih ini bener-bener perusahaan Indonesia yang ini yang menarik ini gue udah support mereka kita ya paling gitu ini langsung merubung rame karena gue nih ya kita puter lagi kita puter lagi kita puter lagi disini tapi masih banyak yang belum kita coba ini showroom bus sayangnya gue bukan basis kita puter lagi guys jadi sebenarnya tuh banyak kayak gini-gini nih yang seller-seller gitar second hand dealer-dealer second hand cuma gue gak enak masuk karena rame dan gue juga gak in market for a gitar jadi ya kita gak ini sih gak mau ngerepotin orang-orang aja kita liat lagi disini adalah blue style tuh gue pernah beli gitar gitu juga ini F-14 ya mungkin udah muter cukup banyak sekali lagi kita lihat yang depan ini udah daun tepi ya berkali-kali lewat cuma gak enak gak enak gak enak kalau mau ini kalau gue lihat gitar TRS tuh rasanya kayak adu gimana gitu ini ini park vol.com 7 kayak gini tuh sebenernya ini yang wal-nut nih cuma udah punya yang biasa beli gak ya beli aja sekitar 14 jutaan ya TRS itu kualitasnya gak pernah bohong nih guys kalau misalnya kalian mainkan coba harusnya boleh nih kesini nah ini gitar gue nih udah punya nih harus kayak hijau ini yang bootnya high-end isinya PRS2 lahir udah putar berkali-kali gue bingung saking ramainya terkukau gue sama kegiatan ini nah ini bootnya lovin music ini yang bikin gue tertarik bukan gitar-gitara tapi ampli gitu ini sayangnya katanya gak boleh berisik-berisik ya gak boleh dicoba jadi jadi kalau misalkan udah mulai pada bosen mungkin baru mulai pada nyalain ampli gitu aduh gila ada vendor ada marshal kayak gitu masih kenteng kita lihat-lihat dulu aja nah ini tadi nih udah lewat berkali-kali tempatnya busboynya ini 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 9 10 9 9 10 15 15 15 17 15 16 jadi ini kaya sharing aja sih, sharing sharing, ngalah pengembangan seksuai, sharing, sharing padahal TNP ini terlalu haus biasanya kalo saya ngomong sama berikut itu, saya mampung biasanya ada bawa berapa kitar oh guys, jadi udah beres sebenernya sih belum beres sih, anjir gue masih pengen dateng lagi besok tapi ini tadi baterai kamera gue abis, terus udah gitu, memorinya juga penuh ternyata cuma keliling-keliling video juga vlog gak niat ya maksudnya emang masih belum terlalu gape, gue megang kamera buat ngevlog apalagi di acara serame tadi gitu kan cuma ya gue harapin, muter-muter gue itu juga bisa ngasih gambaran ke kalian yang mungkin gak bisa dateng ke acara High End Gitar Experience 2022 ini mungkin, tadi sih sebenernya highlightnya cukup banyak ya ada banyak banget brand-brand yang udah pernah gue kunjungin sebelumnya kayak contohnya dulu ada FM Pedals tuh, tadi ada dan sayangnya gue belum sempet kesitu hari ini ini hari kedua ya, jadi hari besok sih gue masih pengen kesini lagi belum sempet gue ke FM Pedals, belum sempet ketemu sama ownernya karena harusnya bisa banyak cari tau tentang apa yang baru dari mereka juga cukup banyak terus abis itu tadi ada banyak ini juga sih, seller-seller Gitar Second kayak contohnya tadi ada Brother Gitar, terus ada Blues Fall, ada macem-macem ya, gue gak susah menyebutin waktu itu lupa juga intinya sih gue belum sempet nyoba-nyobain ke tempat mereka itu karena tadi rame banget guys jadi gue agak sedikit berhati-hati karena memang kalau misalkan sambil bawa kamera terus udah gitu juga badan gue kan cukup besar gitu ya, jadi gue takut nyenggol atau gimana jadi mungkin vlognya yang kali ini cuma sampai sini dulu mohon maaf nih guys kalau misalkan suara-suaranya banyak yang gak jelas karena memang berisik banget tadi meskipun udah dibilang silent tapi tetep aja berisik jadi memang ya kalau misalkan pameran Gitar ya udah pasti kalian akan berkutat dengan banyak suara-suara liar gitu ya jadi mungkin buat kalian yang di Jakarta deh kalau misalkan kalian masih sempet gitu ya hari minggu besok nih hari-hari ini masih hari Sabtu besok pada dateng kalau bisa mudah-mudahan videonya bisa mengeberikan gambaran gitu ya apalagi banyak banget promo-promo menarik disitu juga ya yang bisa kalian coba untuk bisa kalian nikmatin gitu racun banget sih guys banyak banget apalagi kalau misalkan gue berani untuk ngelusurin satu-satu mungkin gue belanja-nya banyak kali ini kilaf gue kalau misalkan kayak gitu mungkin itu sampai sini dulu aja guys jadi vlog di High End Gitar Experience 2022 ini hari kedua ya kemarin karena hari Jumat itu kan gue masih kerja gak sempet besok gue rencananya bakalan kesini lagi dan gue bakalan dateng agak pagian supaya agak sepi gitu jadi gue bisa explore lebih nyaman lagi karena jujurnya sebenarnya gue pengen ngevlog yang bagus gitu ya cuma memang kenyataannya tempatnya rame dan tantangannya juga cukup besar ya maksudnya sempit segala macem gue takut nyenggol segala macem kan gak enak kayak gitu masih banyak banget yang pengen gue ketemuin di acara ini jadi mudah-mudahan besok bisa ketemu dan bisa ngeliat lagi coba-coba juga gitu dan syukur-syukur ada barang yang bisa dibawa pulang untuk masuk ke segmen coba-coba asoi cuy jadi sampai sini dulu gue Bima Rianto gue cabut dulu guys kali ini gak usah pake bacot-bacotan deh karena ya gak bisa sambil gitu gak enak yuk cabut dulu guys ya